musik musik pak aku di depan coffee city pak papa ada di cafe gak? papa udah gak di coffee city cuman tadi siang aja di coffee city ini sekarang papa lagi menuju pulang ke rumah tapi jalanan macet, kenapa no? enggak, tadi abis besok Elsa di lapas pak kayaknya Elsa kepikiran banget soal Keisha makanya aku pengen ketemu Keisha langsung pak biar aku mau videoin dan ngabarin Elsa biar dia gak stress mikirin Keisha terus pak bel hey kamu menunggu ya kamu ya? enggak kok bel buat kamu buat aku ini apa di? ya ini buat kamu pake nanti di US ya saya gak tau sih akan suka atau gak kamu sama ini tapi bener-bener kamu cocok ya pakenya ya memang sih sekarang lagi musim semi ya disana dan saya juga sempet baca tadi kalau di New York sih tapi suhunya lagi dingin ya mudah-mudahan kepake disana bikin penasaran emang emang apa sih dalamnya? udah dibuka? bukanya 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 boleh ya? ini apa nih? ah sepatu bus eh bagus banget di hehehe makasih ya sama-sama iya ini ini bagus gue takut pake disana pasti kepake sih kepake banget suka suka aku suka banget ket ngapain sih mainan hp mulu ya ini ada kerjaan penting-penting bentar-bentar ya ket hati-hati dong ket nelfon terus sih ya 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 kalau waktunya off kerja ya yaudah off aja ket tapi kan sekarang kerjaan kita semua mobile gimana mau iya deh iya namanya juga karyawan terbaik iya deh iya deh iya deh yuk iya kok masalah gak ngabar-ngabarin aku ya? aku coba telfon aja kali ya dimana ya? kok jam segini belum pulang pelan-pelan ya sayang ya assalamualaikum mas walaikumsalam mas kamu dimana? kok kamu belum pulang-pulang? iya maaf maaf mas mas kok berisik banget kamu lagi dimana sih? ini saya lagi di jalan sama angga naik motor iya memang juaranya berisik banget disini loh kenapa mas? ada masalah apa? panjang ceritain din nanti saya jelasin ya ini kalau misalkan saya jelasin sekarang suaranya berisik banget disini ya? iya hati-hati ya hati-hati ya yaudah assalamualaikum asal mau kemana sih? kok naik motor? bareng sama angga lagi? apalagi ada masalah? michi tau gak ya? coba aku tanya michi deh yaudah semoga enak yang dia habis minum air hangat Andin? halo Andiigen ada apa? halo Michi maaf aku harus lepen kau malem-malem ini tadi aku baru nova masal karena dia belum pulang-pulang terus masa bilang kalau dia lagi sama angga naik motor dan dia gak ngasih tau kenapa katanya nanti dia jelasinnya kamu tau gak? emang ada apa sih? ada masalah apa? angga bilang kesya diambil riki diem-diem tapi kayaknya Andin belum tau soal ini aku kasih tau gak ya? halo Michi? kok diem aja sih? ini aku bingung loh baik-baik aja kan masa? eh gimana ya Andin ya? kenapa Michi? bilang aja sama aku ini aku jadi penasaran banget ini oke semoga gak apa-apa aku bilang kak Andin oke jadi gini tadi yang gak itu izin pergi sama Al karena dia dapet info dari Randy kalo 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 kesya dibawa pergi sama riki diem-diem apa? riki nyuli kesya? iya Andin tapi tapi kamu gak apa-apa kan tau soal ini sekarang? soalnya aku cuma takut waktunya gak tepat aja kasih tau kamu sekarang gak apa-apa gak apa-apa aku mau telfon mama sama papaku dulu deh aku tanya deh ya makasih ya Michi ya 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 Allah halo halo kalian udah di parkiran lapas cari orang itu tadi saya udah kirim fotonya di handphone kalian za, kamu ada fotonya riki? sudah pak tadi saya sempat foto-fotonya riki di dinding apartemen ma bapak berharap sekali Nino gak tau soal ini ma aku gak mau ya Allah jadi tau dengan kepikiran ya Allah pa aku gak bisa bayangin kalo sampe Nino tau Nino pasti udah marah besar ini sama riki Nino 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 telfon pak Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam pak pak aku juga pergi di depan coffee city pak papa ada di cafe gak? eh papa udah gak di coffee city cuman tadi siang aja di coffee city ini sekarang papa lagi menuju pulang ke rumah tapi jalanan macet kenapa no? eh gak tadi abis besok Elsa di lapas pak kayaknya Elsa kepikiran banget soal Keisha makanya aku pengen ketemu Keisha langsung pak biar aku mau videoin dan ngabarin Elsa biar dia gak stres mikirin Keisha terus pak no kamu bilangin sama Elsa insya Allah Keisha baik-baik aja insya Allah Keisha sehat tolong bilangin Elsa jangan terlalu khawatir ya gitu ya pak no ini jalan macet banget no eh bapak khawatir sampe rumah udah larut malam jadi mending kamu ke rumahnya besok aja ya eh gak apa-apa pak yaudah aku langsung ke rumah aja aku tunggu di rumah sampe jam berapapun papa sampe aku disana karena aku pengen ketemu langsung aja biar Elsa aja bisa tenang pak ya sampe ketemu ya pak Assalamualaikum no Waalaikumsalam wa rahmatullahi ayuh mau pak gimana Nino dia bilang apa Nino tetep mau dateng ke rumah karena dia maksa mau ketemu sama Keisha untuk ngasih tau sama Elsa bahwa Keisha baik-baik aja aduh ya ampun gimana kalo sampe Nino tau kalo Keisha itu diambil sama Ricky pak kita nih mesti bilang apa sama Nino udah udah sekarang mendingan kita konsentrasi ini kita kelapas dulu ketemu sama Al kita bicara sama Al yaa sebentar lagi kita sampai ke lapas pak maafin papa ya no papa terpaksa gak bilang sama kamu ini kebaikan semuanya no ya Allah semoga Ricky bisa segera ditemukan dan Keisha dikembalikan lagi sama kami udah udah say mau samangas lagi ya udah say bro liat tuh udah say udah udah ya udah say mukanya mirip sama foto yang di share sama Riza ah masa sih bang coba lu liat weh iya bener bang nah kan tuh dia lagi gendong anaknya tuh guys jangan langsung ditangkep kata Riza kita tahan dia disini sampe Pak Al dateng abis ya abisya sayang abisya Johnny abisya ketemu mama ya ya sahan come pessimess bengiscks av adeg Terima kasih. Terima kasih.